Apa tadi? Tadi apa? Anjir lemas aku Oh, kita kesukupan Belum kalian nonton video ini, kalian wajib mencet tombol subscribe Karena dengan subscribe kalian berarti support channel ini Terima kasih Oke, halo sobat horror Kembali lagi bersama saya, Stephen Devander Di sesi Solo Camping Horror Jadi, seperti biasa, saya akan mencoba bermalam Di sebuah lokasi yang katanya angker Nah, sobat horror, kali ini saya sedang ada di sebuah desa Di sebuah pemukiman Dan di sini itu saya mendapatkan sebuah laporan Dari salah satu warga yang ada di sini, sobat horror Dan rumahnya ada di depan saya, persis Di sini, sobat horror ya Nah, tadi itu aku sempat berbincang-bincang sama beliau Bahwa memang di sini ada sebuah jalan Yang sangat terkenal angker dan meresahkan warga Karena katanya, kata-katanya Bahwa jalan itu ada dua kemungkinan Karena memang itu sering ada tragedi-tragedi Yang membuat orang itu kayak nggak berada di lewat situ Dua kemungkinan itu karena ada yang bilang itu begal Ada yang bilang itu Ada sosok yang suka membuat berhenti dan bikin celaka, sobat horror ya Nah, jalannya itu ada di sebelah sana, sobat horror Wah, jauh di sana Dan nanti aku juga coba pakai mobil, sobat horror ya Karena aksesnya itu aku lumayan jauh juga Tapi katanya tadi, aku tanya sama bapaknya Bilangnya ketika pakai mobil bisa apa nggak? Bisa gitu, yaudah Jadi nanti ini kan masih sekitar jam setengah enam Nanti aku ke sana sekitar malem-malah jam 8 atau jam 9 gitu Karena aku disukui dulu sama beliau, sobat horror ya Jadi yang belum tahu saya ada di mana Sekarang saya ada di sebuah desa yang letaknya Itu ada di tengah-tengah Jawa Timur dan Jawa Tengah Kalian tebak di kota mana, kabupaten mana, sobat horror ya Oke, aku Sebentar aku Buat openingnya di sini, sobat horror ya Mungkin enak juga Nah Konon Bahwa jalan tersebut itu Kenapa menjadi angker itu Karena dulunya pernah ada tragedi Sobat horror tragedi Di situ pembantaian masalah pada tahun dulu banget Dan itu akhirnya dijadikan jalan Eh malah Orang nggak dianggirnya lewat Nah Dia itu bukan nantang ya Lebih kayak Coba kayak Mas Ivan berani nggak coba Ngecamp di situ Coba di situ gitu ya Tapi kalau Memang ternyata itu adalah Begal atau gimana Yang menipulang Ya aku juga ngeri juga Kalau begal ya Karena banyak orang yang nggak berani lewat situ gitu Ya itu dua kemungkinan Antara itu begal Apakah itu Adalah sosok yang memang Membuat orang selaka terus Dan memang orang Itu nggak berani Tapi sih katanya sih Ada yang bilang Ada yang bilang juga Yang di mana Yang disana lagi Tadi itu bilang bahwa Pernah ngeliat ada Kayak sosok bertiri Tegak Terus Dia itu Nggak ada kepalanya Ada yang bilang Itu sebenarnya Jadi Simpang siur ya Sebenarnya Oke Yuk tanggap lama-lama Aku mau coba istirahat dulu Sebenarnya Nanti malah kita beraksi Sebenarnya Oke Yuk let's go Beginilah Suasana sore hari Kalau ada di sebuah perkampungan Sobetul ya Ini aku sambil nunggu malam Sambil jalan-jalan dulu Sobetul ya Ada yang jual bakso Ya Gila enak banget Ada yang Emang suasana perkampungan Itu luar biasa banget Sobetul Tapi kan aku nggak Selamanya aku bakal Nge-record gini terus ya Tidak Pak Tidak hati Pak Ini adalah Suasana perkampungan Kalau sore hari gini Tapi kalau beda Provinsi beda lagi Sobetul Nah ini kan maghrib-mhrib ya Makanya aku nggak mau Sekarang dulu deh Ntar aja deh Sobetul ya Nunggu malam deh Biasanya kan aku Kalau udah di lokasi Kan sore dulu Nggak mungkin sekarang Baru tewe Nanggung banget Ini Maghrib-mhrib Maghrib-maghrib itu nggak boleh Ke mana-mana Katanya bisa digondol Begobel Oke lah Ini apa ya Ada itu Buat itu ya Buat nongrong Enak banget Nongrong Sampai ngerokok Udah lagi gelap nih Sobetul ya Pokoknya kalian stay tune aja Nanti tiba-tiba Udah malam Udah langsung di lokasi Sobetul ya Kita akan berperang ini Laman sosok apa Ya Aku penasaran Sobetul Sekolah Oke sobat teror Jadi Saya sudah Sampai Ke lokasinya Sobat teror Jadi Sekarang Kalau kalian tahu Sobetul Ini jam menunjukkan Pukul 12.44 Sobetul ya Dan sekarang Saya sedang berada Di tengah-tengah jalan Yang Menghubungkan Akses dari Antara Dua desa Sobetul ya Maaf Nggak kelihatan Jadi ada dua desa Desa pertama disana Desa kedua disana Nah Saya dari Dari desa sana Sobetul ya Jadi Di lokasi inilah Yang Dibicarakan oleh warga Katanya disini itu Antara Ada begal Ataukah ada sosok Yang menghantui Tapi Rumornya Rumornya Disini itu Katanya ada Sosok pocong Yang suka Gelendotin Alias Kalian tahu ya Bahasa gelendotin Itu kayak Suka apa ya Sosok pocongan Sosok pocongan Sosok pocongan Sosok pocongan Sosok pocongan Sosok pocongan Itu ada titik putih Itu adalah desa Yang seberang Sobetul ya Ini jalannya Kalau kalian lurus terus Sobetul ya Itu sekitar 5-6 km Baru sampai ke desa sana Jadi selama 5-6 km Itu jalannya lurus Gini aja Sobetul Nggak ada endingnya Nah Kenapa Saya datangnya sekitar jam Seginian Sobetul ya 12.45 Karena Kata warga Itu bilang Sama saya Itu gini Sebentar Sebetul ya Ada yang bilang gini Mas Kalau Apa namanya Kalau mau seru Kalau mau Pengen Dilihatin sosoknya Jangan kesana Jangan jam 8 Jangan jam 9 Datang Tepat Jam 12 malam Eh malah Saya kelebihan 12.45 Ini sebetul ya Jadi disini aja Saya udah ngerasa Aku mau keluar Ini ya Sebetul ya Aku mau keluar Ini Dan kalian nanti Bisa denger sendiri Sobetul ya Atau mungkin ngerasain Sobetul ya Oke Aku Oke 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 Nah Beginilah Sobetul Di luar Kanan kiri Hutan semua Sebelah kiri Hutannya lebih lebat Sobetul ya Dan jujur Aku pribadi Disini Aku mememori Ini Karena aku Ngerasa Bahwa Ada Something Yang Emang Tapi gini sih Emang rawan Begel gak Si Sobetul Tapi dulu Pernah ada tragedi Tahun 2015 Itu ada Orang Itu disini Menemukan Seperti bungkusan Kain kavan Ngeletak Di Hutan-hutan Yang disebelah Kiri Ini Sobetul Dan rumor tersebut Menyebar Dan akhirnya Orang-orang Percaya Bahwa Disini adalah Jalan Terlarang Alias Jalan-jalan Jalan yang banyak sekali Hantu-hantunya Termasuk rumor-rumor Tentang pocong Yang suka Gendong Apa Pocong yang suka Bonceng Ya itu disini Sobetul ya Aku merinding Aku sudah mulai merinding Oke Sobetul Aku mau coba Parkirin mobil dulu Lebih mepet Ya Sobetul ya Jangan di tengah-tengah Barangkali ada orang Tapi Kayaknya Kata warga Bilangnya Gak akan ada orang Ya Pasti sih Tapi ya Disini Aku merinding Sobetul Aku merinding Sumpah Aku merinding Sumpah Kayak Dilihatin Gitu loh Kayak gak enak Oke Sobetul Aku Lanjutkan aktivitas Seperti biasa Aku mau tenangin diri dulu Ada atas lingkungan dulu Dan aku mau tahu nih Sosok apa yang ada disini Begal atau pocong kah Kita lihat Sobetul ya Tapi katanya Sukanya monceng Aduh Terus kalau di mobil Moncengnya gimana Aku bingung Sobetul ya Yaudah Oke Sobetul Ikuti saya terus No skip Skip Rest Go Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sobetul Jadi Aku coba untuk keluar disini Aku coba untuk adaptasi Tapi aku disini Mulai agak sedikit Gak nyaman Karena aku ngerasa bahwa Aku terbawa sugesti Sobetul Aku terbawa sugesti Aku terbawa Cerita-cerita dari Warga-warga Akhirnya aku Disini Langsung jadi Kayak Tegang Gak nyaman Apalagi jalan disini Kan gelap Dan bener-bener Gak ada penerangan Sama sekali Kecuali Lampu ini Aku doang Sama lampu Yang ada disini Dan ya Sekarang kan Sekitar jam 1 Sobetul ya Walaupun Memang ada Kadang aku mendengar Seperti motor lewat Tapi itu jauh Buang Sebetulnya Berarti sana Jalan raya Sebelah sana Sebetulnya Jauh banget Jadi ketika Aku dari desa sana Dari desa Sebelah sana Sebetulnya Desa sana Kesini Itu jaraknya Sekitar 3 kilo Kalau aku mau kesana lagi Jaraknya 5-6 kilo Jadi total panjang Dari Dari Jalan ini Sekitar Kurang lebih Berarti 3-8 Sampai 9 kilo Dan jalur ini Adalah jalur Yang orang jarang Berlewati Sebetulnya Gak ada satupun Yang lewat sini Walaupun Di jalan raya Sana itu Kayak Zreng Tapi Gak ada yang Berlewat sini Sama sekali Tau lah Makanya Aku mau coba Pakai teori Bola Mat Dan coba Merasakan Ya Kamarnya pendak Berlewati KGU Minat Sampai 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 selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati ini bau ya wah video aku enak jangan bilang ada disini wah kalau kayak gitu mah namanya gila kalau kamu ngikut-ngikut aku pulang ya namanya gila itu wah oke sobat durur kalau gini bisa langsung aja nih kita taruh si tv aja sobat durur ya tanpa perlu lama-lama nih suara suara deger gak? deger gak barusan? wah gini gak bisa sobat durur oke aku mau langsung dodo poin aja aku mau langsung pasang kamera aja sobat durur ya karena ini udah gak bisa dibuatin nih karena ini kan sekarang udah jam 1 juga mungkin sekarang udah setengah 2 mungkin sobat durur ya setengah 2 aku mau langsung dodo poin aja karena sebelum pagi taruh kamera-taruh kamera kita selesaikan sobat durur ya oke let's go nah sobat durur ini adalah kamera kedua saya saya sengaja taruh disini sobat durur ya semoga bisa mendapatkan sesuatu something yang ada di area bagian sebelah sini sobat durur tapi entah yang di bagian sebaliknya itu aku ngerasa kayak gak ada aura apapun gitu ya kayak mungkin sebelah sana mungkin karena hanya pohon-pohon yang gak terlalu lebat seperti yang di sebelah sini hanya sawah-sawah mungkin ya karena aku ngerasa seperti itu mungkin ya tapi kalau sebelah sini bener-bener kayak aku ngerasa ada sesuatu di dalam sana sobat durur kalau kalian setuju nanti next kita akan penelusuran di dalam hutan sana wah kita akan penelusuran sobat durur ya tapi ini aku akan taruh kamera disini semoga bisa menangkap penampakan atau sesuatu ya yang ada hubungannya sama sosok mungkin pocong gendrung apapun yang memang gendong-gendong orang-orang yang lewat sini sobat durur ya oke yuk let's go oke sobat durur ini adalah kamera ketiga saya kamera kedua saya tadi kan saya taruh disana menghadap sebelah sana sobat durur ya disini menghadap ke arah jalan sobat durur kalau memang disini memang bener-bener ada sosok yang memang mengganggu pastinya mereka akan muncul tapi tenang aja sobat durur ya saya taruh dibagian sebelah sini agak ngumpet lagi sobat durur ya sebentar sobat durur saya akan taruh disini aja deh karena takutnya kalau kelihatan sama orang itu nah disini sobat durur ya pasin aja deh agak ngumpet-ngumpet disini sobat durur biar gak kelihatan kalau ini kamera kecil walaupun kameranya kecil ya tapi kalau ini memang ternyata ada orang kan diambil juga ya makanya kan aku diusahakan aku gak tidur ya sobat durur karena ini kan pas jam 1 juga jadi apa namanya paling aku cuma nunggu sampai jam 4 lah ya aku pulang lah paling sobat durur ya mau apa nunggu lama-lama mikirnya kan gitu kan ya oke saya tinggal dulu saya akan langsung masuk ke dalam tenda eh kok tenda mobil maksudnya aku biasa ngomong tenda sebetulnya oke sebetulnya let's go oke sebetulnya aduh ya ampun oke jadi aku bakal aku abis taruh kamera itu udah enak banget sobat durur ya oke jadi aku bakal gak tidur sobat durur ya sesuai dengan tadi apa yang aku ucapkan tadi aku abis taruh kamera dua kamera tiga gila energinya kayak gak enak banget sobat durur aku sumpah di kamera kedua tadi di aras pas ini makanya udah deh aku baser aja sobat durur deh cuma bisa ya menunggu aja sobat durur gila tuh aduh aduh guling ini tuh guling-guling si Destin ya dikangun udah sobat durur aku udah ngabunginnya gini ya sobat durur oke sobat durur jadi aku ini kan sekarang setengah dua aku bakal nunggu sampai kira-kira setengah lima lah mungkin ya tiga jam cukup lah untuk aku kira-kira bisa menunggu gitu loh telah ngerti setengah lima kan udah subuh aku harus pulang sobat durur karena di jalan yang gini kan kayak di tengah-tengah kayak gini kan takutnya ada orang atau gimana kan makanya aku jangan tidur nih sebetulnya aku bener-bener begadang nih demi kalian sebetulnya biar bener-bener juga bisa ngerasain bener-bener bisa ya dapat momen-momennya gitu loh tapi memang kalau udah jin yang memang bisa menyerupai manusia jin bisa mengikuti manusia jin bisa berhubungan dengan manusia ya menurut aku pribadi ini jin sudah berhubungan sebarang jin sobat durur ini bukan aku denger suara ayam kalian denger gak sih kayak suara ayam berkokok berkali-kali aku denger suara ayam terus cek pagi-pagi ini pokoknya kalian tulis di komentar ya kenapa ayam berkokok pagi-pagi sobat durur tulis di komentar sobat durur ya tapi tadi aku ya kalau mikir ya kok bisa ada bau pusuk disini aku mikir apa ya tapi ini bau nya hilang aku mikir apakah karena ada bau mati tikus mati apa-apa ya tapi kalau tikus mati harusnya bau terus ya ini bau nya hilang ini bau aku berhubungan sebarang ini sebarang ini kita tunggu lah ya sampai 3 jam dari sekarang sebarang sebarang ya aku suka sekali memantau kamera ketiga soalnya kamera ketiga disitu kan kamera kedua juga biar aman lah ya makanya takut juga barangkali ada orang diambil kan tapi aku udah pastikan ini semua pintu kekunci sebarang satu buah aja sebetulnya seperti apa ini ini terima kasih terima kasih terima kasih hal yang paling tidak aku suka adalah menunggu betah kenapa enak banget menunggu itu tapi jujur ya aku berarti sebenernya aku tuh udah capek sama kayak gini sebetulnya kayak kedatangan tempat-tempat terus gimana untuk kayak nge-youtube gitu sebenernya udah capek tapi semangatku adalah kalian makanya kalian adalah my spirit my ya pokoknya kalian semangat mula kalau gak ada kalian tuh aku gak akan munggu sampai titik-titik gini gitu jadi aku terimakasih banyak sama kalian kalian udah mau nonton aku udah mau menghargai aku support aku sampai sekarang intinya support kalian tuh bener-bener berhati banget buat aku kalau orang bilang ke orang gila ngapain gitu kan ya mending di rumah tidur kan enak gitu kan kerja yang pasti-pasti aja kayak kerja apa kek atau gimana gitu kan kok malah kerja jadi setan gitu kan ya mental dilatih kesabaran diuji wow kalau apes ya ya udah tapi aku selalu berdoa sama Tuhan ya semoga gak apes lah ya ya semuanya uh i i i i i i i i selamat menikmati 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 dengan segala wujud yang kalian takuti ingat itu pesan saya makanya jangan pernah takut setan lebih baik kalau misalkan denger kata oh disana tuh ada kundilanak ah bodo amat anggap aja itu itu aja apa namanya long dress wanita orang gila itu aja udah kita suksesinya orang gila aja gitu kalau disana ada pocong ah anggap aja itu pepes udang atau apalah gitu jadi kita anggap aja biar kayak guyonan aja gitu lah oke karena sekarang udah jam 4 sobat jodoh deh ternyata wow gila aku nunggu paling gak suka aku sumpah sebenernya setengah 2 sampe jam 4 2 setengah jam aku udah nunggu dan aku kayaknya tadi waktu lagi keluar denger suara-suara asen sedikit ya asen subuh sobat terakhir oke kayaknya gitu aja cukup untuk video kali ini semoga sih di video kedua sama ketiga aku eh video kedua kamera kedua sama kamera ketiga aku tuh bisa menangkap penampakan semoga ya karena aku dari tadi gak terlalu fokus ke kamera luar cuma tadi aku fokus keluar tuh karena denger suara-suara aja kayak suara di sebelah sini aku gitu kan ah kayak denger aku itulah let's go lah oke gitu aja sobat terakhir dari saya saya mohon maaf jika saya ada salah kata salah ucap mohon maaf jika saya tidak seperti idola kalian youtuber-youtuber yang luar biasa banget yang bisa bener-bener yang view-nya jutaan view-nya ratusan ribu yang mungkin kalian anggap itu nyata eh gak tau juga sih karena kalian suka membanding-bandingkan dengan saya oh youtuber sana itu kok penampakannya nyata sekali kok ini gak pernah ada penampakan karena sulit bos sulit dapet penampakan bos sangat sulit jadi saya padanya aja ya kalau gak ada yang gak ada ada ya ada tapi intinya aku sebenarnya ada trik sendiri biar muncul sebenarnya cuma aku lebih menerapkan itu ya sebatas apa adanya aja lah ya aku ada triknya yaitu triknya adalah rasa takut kita halusinasi sugesti itu akan menciptakan sebuah penampakan ingat sugesti halusinasi dan ketakutan itu yang akan menciptakan sebuah penampakan tapi kalau kita berani kalau kita gak kena halusinasi kita gak kena sugesti mau kita tunggu sampai subuh pun gak akan ada penampakan ini yang gitulah jadi kayak saya beribu adi kenapa bisa kadang ada penampakan kadang enggak kalau ada penampakan karena saya terlalu terlalu ke bawah sugesti cerita-cerita dari warga gitu loh kayak ini nih aku ngomong aja aku mau keluar pindah ke depan ini ya mau ke kursi depan aja aku kayak aku sih merinding sebetulnya tapi mau gimana oke saya Steven Rifant dan pemain turun diri mohon maaf jika saya ada salah kata salah ucap sampai ketemu di video-video selanjutnya kalian tulis di komentar next harus kemana sobat horror ya oke barangkali aku bisa ngunjungi kota kalian dan kita bisa ketemu kita bisa kita bisa kembing bareng oke see you in the next video salam pasukan sobat horror bye-bye oh bila ke depannya lewat dalam aja deh ya di luar udah gak ada barang kan ya udah keluar ya ampun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati